Pendekar Macu Keranjang, Jilib 13. Sesudah memperoleh pakaian yang rapi, maka mulailah Sukiat dan Huilian melakukan penyelidikan dan mencari-cari musuh besar mereka. Tidak sukar mencari seorang seperti Lemhai Giamlo yang amat tersohor itu. Pada suatu hari, pada saat Lemhai Giamlo berada di kondoknya yang dibangun secara darurat di tepi laut selatan, masih tidur karena semalam bergadang, terdengar namanya dipanggil orang dari luar. Lemhai Giamlo terbangun dan mendengarkan suara itu. Lemhai Giamlo, Jahanam Busuk, keluarlah engkau. Tentu saja kakek yang kini sudah berusia 50 tahun itu menjadi marah mendengar makian orang, apalagi suara itu adalah suara seorang wanita. Wanita mana di dunia ini yang berani meremuhkannya, bahkan memakinya? Sesudah menggosok kedua matanya dan sadar benar, dia lalu melangkah keluar dari pondoknya. Seorang darah berusia 20 tahun lebih, berpakaian sutra putih, berwajah cantik dan bertubuh ramping padat, berdiri di depan pondoknya bersama seorang pria berusia 40 tahun lebih. Gadis itu tidak dikenalnya, demikian juga pria tinggi besar yang lengan kirinya buntung ini tidak dikenalnya. Karena itu, Lemhai Giamlo memandang dengan alis berkerut dan menduga-duga siapa adanya dua orang pengunjung yang agaknya bersikap memusuhinya itu. 10 tahun yang silam, Sukiyat adalah lawan yang amat lunak bagi Lemhai Giamlo, maka peristiwa itu sama sekali tidak meninggalkan kesan di hatinya dan dia benar-benar sudah lupa sama sekali terhadap pria berlengan buntung sebelah itu. Apalagi kepada Huilian yang ketika itu masih merupakan seorang anak perempuan belum dewasa. Sebaliknya Sukiyat dan Huilian ingat benar kepada laki-laki muka kuda ini, maka mereka sudah memandang dengan sinar matu mencorong penuh kemarahan. Lemhai Giamlo, kami datang untuk membalas dendam atas kejahatanmu 10 tahun yang lalu kata Chiang Sukiyat. Siapakah kalian Lemhai Giamlo membentak marah karena dua orang itu nampaknya memandang rendah padanya, padahal di daerah selatan ini dia dapat menamakan dirinya sebagai tokoh sesat nomor satu. Lemhai Giamlo, lupakah engkau akan peristiwa 10 tahun yang lalu ketika engkau melempar seorang gadis tak berdosa ke bawah tebing yang curam, kemudian menendang aku ke bawah tebing pula kata Sukiyat sambil menatap tajam. Kemudian aku meloncat ke bawah untuk menyusul suhu Willian membantu suhunya mengingatkan kepada musuh itu. Kini Lemhai Giamlo teringat dan dia pun tertawa bergelak. Suara ketawanya lebih mirip lagi dengan ringkik kuda daripada suaranya yang sudah parau dan serak itu. Hiya he he he. Jadi kalian adalah mereka itu? Hahaha tiba-tiba dia menghentikan suara tawanya lantas memandang dengan metusipit yang coba untuk dilebarkannya itu. Tapi, tapi kalian sudah jatuh ke bawah tebing, bagaimana sekarang bisa muncul lagi? Lemhai Giamlo, betapapun jahat dan kejamu, tetapi engkau bukan Giamloong yang sesungguhnya sehingga tidak berhak mencabut nyawa orang sebelum kematian orang itu dikehendaki oleh Tian. Dan kini kami datang untuk membalas kejahatanmu yang sudah melampaui takaran itu. Kembali kakekmu kakuda itu tertawa meringkik. He he he, kalau sepuluh tahun yang lalu aku gagal, sekarang tentu aku tidak akan gagal mencabut nyawamu, lengan buntung. Dan anak perempuan yang dulu itu kini sudah menjadi seorang gadis yang cantik, hem, sekarang harus melayaniku beberapa hari lamanya. Jahanam bermulut busuk huilian memaki. Darah ini telah mencabut pedang kiok hawe a kiam, pedang bunga serungi, dari punggungnya, lalu menyerang dengan satu tusukan kilat ke arah perut lawan. Melihat sinar pedang yang meluncur cepat dan sinarnya berkilauan menyambar itu, Lamhai Giamlo sama sekali tak berani memandang rendah, maka dia pun mengelak dengan melangkah ke belakang dan miringkan tubuhnya. Akan tetapi pedang yang meluncur lewat itu ternyata tau-tau telah membalik secara aneh dan cepat sekali, tau-tau telah membabat ke arah lehernya dari samping. Lamhai Giamlo terpaksa melempar tubuh ke belakang dan meloncat mundur, sambil mengirim tendangan yang dapat dilakan pula oleh huilian. Tahan dulu. Aku tidak ingin membunuh orang-orang yang tak bernama. Siapakah kalian bentak Lamhai Giamlo? Huilian mewakili gurunya menjawab, suaranya dingin seperti pandang matanya sehingga Lamhai Giamlo merasa ngeri juga. Aku bernama Kok Huilian dan ini adalah guru kuci yang sukiat, darah itu lalu mengelebatkan pedangnya. Lamhai Giamlo, kini bersiaplah engkau untuk menebus dosa-dosamu. Pedangnya lalu menyambar dan diputar dengan cepat sehingga lenyaplah bentuk pedang itu, berubah menjadi segulungan sinar putih yang menyilaukan mata. Sementara itu, sukiat juga tidak tinggal diam saja. Dia melihat betapa muridnya sudah memainkan Inliong Kiamsut, maka dia pun mengimbanginya dengan permainan silat sakti Sian Eng Sin Kun. Melihat betapa gulungan sinar pedang itu menyambar seperti ombak hendak menggulung tubuhnya, dan gerakan tangan kanan sukiat mengandung hawap pukulan bagaikan badai menuru, diam-diam Lamhai Giamlo menjadi amat terkejut. Tak disangkanya bahwa dua orang yang telah jatuh ke bawah tebing curam itu masih hidup dan lebih tak disangkanya lagi bahwa dalam waktu 10 tahun, kedua orang ini sudah memiliki ilmu kepandayan yang begini hebat. Maka dia pun cepat menggerakkan tubuhnya dan tubuhnya diputar dengan cepat sekali, berpusing seperti gasing dan dari putaran itu, kedua lengannya yang dapat mulur panjang itu mencuat dan kadang-kadang menyerang dengan tiba-tiba. Beberapa kali dia berusaha menangkap sebelah tangan sukiat atau pergelangan tangan huilian yang memegang pedang, namun tak pernah berhasil karena kedua orang itu dapat bergerak dengan cepat, dibarengi langkah-langkah kaki yang aneh. Lamhai Giamlo nyaris tak percaya akan hal yang dialaminya sendiri. Dia adalah seorang tokoh besar dan dalam hal ilmu silat, dia sudah mewarisi hampir semua ilmu kepandayan gurunya, mendiang lem KWI Ong sehingga tingkat kepandayannya tidak banyak selisihnya dibandingkan dengan mendiang gurunya. Tetapi sekarang, menghadapi pengeroyokan dua orang yang pada 10 tahun yang lampau belum apa-apa, kini dia terdesak hebat dan repot melayani sinar pedang dan tangan yang hanya sebelah kanan itu. Yang amat berbahaya justru lengan baju kiri yang buntung itu sebab secara tak disangka-sangka sekali, kadang-kadang ujung lengan baju itu menyambar dan melakukan totokan-totokan yang ampuh. Harus diakui bahwa ilmu silat yang dimainkan lelaki buntung lengan kirinya ini hebat luar biasa, aneh dan mengandung tenaga dasyat. Akan tetapi, pedang yang dimainkan oleh gadis itu pun ampuh sekali. Selain pedangnya merupakan pusaka yang ampuh, juga ilmu pedang itu membingungkan Lem Hai Giamblo. Sudah banyak dia berkelahi melawan ilmu-ilmu pedang di dunia persilatan, akan tetapi belum pernah dia menghadapi ilmu pedang yang begini tangkas. Pedang yang berubah menjadi segulungan sinar putih itu bagai seekor naga yang sedang mengamuk. Akan tetapi gerakannya juga indah sekali dan nampak begitu lembut. Seperti seorang gadis cantik yang menari-nari saja, hanya tarian itu mengandung ancaman maut pada setiap gerak serangannya. Sukyat dan Huilian harus mengakui bahwa mereka sedang berhadapan dengan lawan yang amat tangguh. Sukyat pernah menjadi murid Chin Ling Pai dan bagaimanapun juga, dia sudah memiliki pengalaman berkelahi yang cukup banyak. Sebaliknya, Huilian belum pernah berkelahi dan semua ilmu yang dikuasainya diperoleh dari latihan-latihannya yang amat rajin, dibantu oleh bimbingan gurunya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu permainan pedang Huilian juga amat hebatnya. Bahkan Sukyat sendiri harus mengakui bahwa dalam hal memainkan ilmu pedang Inliong Kiam Sud, dia sendiri masih kalah oleh muridnya sendiri. Bukan hanya karena lengan kirinya buntung sehingga kurang keseimbangan apabila dia yang memainkan pedang dengan ilmu itu, akan tetapi terutama sekali karena ilmu pedang Inliong Kiam Sud itu memang bersifat lembut seperti wanita, dan gerakannya halus indah, lebih tepat digerakkan oleh tubuh wanita yang lentur dan lemah gemulai. Dia tidak tahu bahwa ilmu pedang itu adalah ciptaan Mendiang Inliong Nyo Nyo, seorang di antara delapan dewa. Karena penciptanya adalah wanita dan untuk dimainkan sendiri, tentu saja memiliki ciri khas permainan wanita yang halus. Perkelahian itu makin seru dan hebat mati-matian. Makin lama Leng Hai Giam Lo menjadi semakin marah dan penasaran. Dia bukan hanya mempertahankan diri, melainkan juga merasa bahwa dia mempertahankan nama serta kedudukannya. Masih untung baginya bahwa pada saat itu, tidak ada saksi yang akan melihat betapa dia, Leng Hai Giam Lo, kini terdesak oleh seorang laki-laki buntung sebelah tangannya dan seorang gadis muda. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmunya, akan tetapi tetap saja dia terdesak terus. Sampai seratus jurus dia mampu bertahan, akan tetapi akhirnya pundaknya terkena totokan ujung lengan baju kiri yang buntung dari sukiat. Leng Hai Giam Lo tidak roboh melainkan merasa kesemutan dan dalam beberapa detik dia terhuyung. Kesempatan yang sekejap saja ini sudah cukup bagi William untuk mendesak dengan pedangnya. Pedang itu berkelebat menuju ke arah leher lawan. Leng Hai Giam Lo terkejut bukan main. Untuk mengelak sudah tidak ada waktu lagi, maka terpaksa dia harus berlaku nekat, menggunakan tangan kirinya yang diisi tenaga sinkang sepenuhnya untuk menangkis. Plak! Pedang itu berhasil dipangkis, akan tetapi kulit lengannya terobek sedikit sehingga terluka dan berdarah. Pada saat itu pula sebuah pukulan tangan kanan sukiat tepat mengenai punggungnya. Buk! Leng Hai Giam Lo terpelanting terus bergulingan dan muntahkan darah segar. Maklumlah dia bahwa apabila dilanjutkan, berarti dia bunuh diri, maka tanpa malu-malu lagi dia lalu meloncat dan melarikan diri. Pengecut, hendak lari ke manakah sukiat membentak dan mengejar. Keneraka pun akan ku kejar kau. Keparat Jahanam, jangan lari huilian juga berteriak mengejar. Keringat dingin membasahi dahi serta leher lem Hai Giam Lo, karena ketika dia menoleh, dia melihat betapa guru dan murid itu dapat berlari amat cepatnya sehingga sulit baginya untuk meloloskan diri. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan mempergunakan semua ilmu ginkangnya untuk mempercepat larinya, akan tetapi bayangan kedua orang itu tetap saja mengejar di belakangnya, hanya dalam jarak seratus meter lebih. Dia telah menderita luka di sebelah dalam tubuhnya, jika dilanjutkan pengorahan sinkang seperti ini, maka akhirnya dia akan roboh sendiri. Untuk berhenti dan melawan, dia tidak sanggup lagi karena maklum bahwa dia tidak akan menang. Dengan napas terengah-engah akibat harus berlari cepat terus-menerus, akhirnya sebuah sungai yang cukup lebar menghalang di depannya. Lem Hai Giam Lo hampir saja bersorak ketika dia berhasil mencapai tepi sungai ini. Memang sungai itu yang ditujunya dan sungai itu satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan diri. Begitu tiba di tepi sungai, dia lalu meloncat ke air dan menyelam. Memang satu di antara keahlian Lem Hai Giam Lo adalah permainan di dalam air. Melihat buruan mereka meloncat ke dalam air dan lenyap, Sukiat dan Huilian tertegun berdiri di tepi sungai. Mereka hanya mampu mencari-cari dengan pandang mati mereka dan akhirnya mereka melihat buruan itu sudah mendarat di seberang, akan tetapi di hulu yang agak jauh. Terpaksa guru dan murid ini cepat mencari perahu terlebih dahulu untuk digunakan menyeberang. Ketika akhirnya mereka dapat menumpang perahu nelayan dan menyeberang, buruan mereka telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Sukiat dan Huilian merasa kecewa sekali, akan tetapi mereka tidak putus asa dan tetap melanjutkan penyelidikan dan pencarian mereka. Mereka terus menyelidiki jejak Lem Hai Giam Lo sambil bertanya-tanya. Untung bagi mereka bahwa selain tersohor, juga Lem Hai Giam Lo mempunyai wajah yang amat mengesankan sehingga semua orang yang pernah melihatnya tidak akan mudah melupakan wajah yang seperti kuda dan suara yang serak parau seperti ringki kuda itu pula. Mereka bisa mengikuti jejak musuh mereka dan akhirnya, kurang lebih sebulan kemudian, mereka berdua berhasil menemukan tempat persembunyian Lem Hai Giam Lo di luar kota Suatau. Sukiat dan Huilian cepat menyerbu rumah di luar kota itu dan memang benar Lem Hai Giam Lo berada di sana bersama lima orang kawannya yang juga merupakan orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Lem Hai Giam Lo sudah sembuh dari lukanya dan kini dia mengandalkan lima orang temannya yang merupakan penjahat-penjahat besar di Suatau untuk mengeroyok. Namun Sukiat dan Huilian mengambuk sehingga membuat lima orang kawan si muka kuda itu roboh semua oleh sinar pedang Huilian. Terpaksa Lem Hai Giam Lo melawan lagi sampai lebih dari seratus jurus. Akan tetapi akhirnya sebuah tendangan kaki Huilian mengenai perutnya dan sebuah pukulan tangan kanan Sukiat juga kembali membuatnya muntah darah. Untuk kedua kalinya kakek muka kuda itu melarikan diri dan untuk kedua kalinya dua orang musuhnya melakukan pengejaran pula. Akan tetapi kali ini Lem Hai Giam Lo sudah membuat persiapan. Dia memang cerdik sekali sehingga saat dia bersembunyi di luar kota Suatau, dia telah memperhitungkan bahwa kalau sampai dia dapat dikejar musuh, dia sudah memiliki tempat untuk menyelamatkan diri. Dia berlari ke utara dan tidak lama kemudian tibalah dia di tepi sungai yang mengalir dari pegunungan Tai Yun San. Sekali meloncat dia pun lenyap di bawah permukaan air. Kembali guru dan murid itu harus mencari perahu untuk menyeberang dan untuk kedua kalinya, mereka melakukan penyelidikan dan pencarian. Lem Hai Giam Lo yang melarikan diri ke barat menjadi semakin panik melihat betapa dua orang musuhnya itu dengan nekat terus melakukan pengejaran terhadap dirinya. Diam-diam dia merasa penasaran dan juga jengkel sekali, akan tetapi untuk menghadapi mereka, dia merasa tidak akan menang. Kini untuk kedua kalinya dia terluka, bahkan lebih parah daripada yang pertama. Untuk minta bantuan orang lain, dia merasa malu. Mau ditaruh ke mana mukanya kalau dunia persilatan tahu bahwa dia lari ketakutan dari dua orang yang sama sekali tidak terkenal, apalagi kalau minta bantuan orang lain? Lima orang yang bersama dia dan membantunya itu pun tidak dia minta bantuan. Mereka adalah penjahat-penjahat yang termasuk bawahannya sehingga bantuan mereka tak akan ada artinya bagi dua orang lawan yang amat lihai itu. Demikianlah, kejar-mengejar terjadi hingga akhirnya Lem Hai Giam Lo menggunduli rambut dan menyamar sebagai seorang hwasyu. Kemudian dia yang menggunakan akal dan berhasil masuk ke dalam kuil Xiaolin Si, menjadi seorang tukang sapu yang gaguh dan tuli. Dan di tempat itulah dia berhasil bersembunyi. Tentu saja Sukiyat dan Huilian sama sekali tidak berani mencari ke dalam kuil Xiaolin Si. Apalagi guru dan murid ini merasa yakin bahwa orang-orang Xiaolin Pai yang terkenal gagah perkasa itu tidak akan sudi menyembunyikan seorang datuk sesat seperti Lem Hai Giam Lo. Dan inilah sebabnya kenapa Lem Hai Giam Lo berhasil tinggal di kuil itu sampai selama satu tahun. Akan tetapi memang dasar seorang jahat. Ketika dia melihat bahwa dua orang hukuman itu mempelajari ilmu-ilmu yang hebat, dia ingin sekali memiliki ilmu-ilmu itu maka dia pun mulai melakukan pengintaian-pengintaian ketika dua orang hukuman itu, yaitu Siang Kuan Cikeng dan Toan Huicu, mengadakan latihan-latihan di dalam kuil pada waktu malam. Akhirnya dia bentrok dengan mereka dan dikalahkan, lantas terusir keluar dari kuil karena dia harus melarikan diri, tidak sanggup melawan dua orang hukuman yang ternyata luar biasa tangguhnya itu. Demikianlah, Lem Hai Giam Lo berhasil lolos dari pengejaran musuh-musuhnya. Sekarang dia tidak berani lagi merajalala di daerah selatan, takut kalau-kalau dua orang yang selalu mengejarnya itu datang lagi ke sana. Dia bahkan lebih banyak menyembunyikan diri dan memperdalam ilmu-ilmunya karena di dalam hatinya dia masih merasa penasaran bahwa dia dapat dikalahkan oleh seorang yang berlengan buntung dan seorang gadis cantik. Dahulu nama Patsian, delapan dewa, pernah terkenal sekali di daerah selatan dan barat sebagai nama dari delapan orang yang dianggap sebagai datuk-datuk perselatan. Memang nama mereka tidak pernah muncul di dalam kisah Asmara berdarah, karena pada saat itu mereka memang sudah lama mengasingkan diri dan tidak pernah berkecimpung di dunia perselatan lagi. Sehingga ketika di dunia perselatan muncul tokoh-tokoh sakti seperti Raja Iblis dan Ratu Iblis, mereka itu tidak mencampurinya. Padahal, dalam ilmu kepandayan, tingkat Patsian tidak berada di sebelah bawah tingkat Raja Iblis. Kini, setelah usia mereka tua, yang muncul di dunia hanya Ciu Sian Sien Kai dan Sian Lama keduanya seperti terdorong keluar dari tempat pertapaan mereka karena adanya urusan Sintong atau anak ajaib yang diperebutkan dan dicari oleh para pendeta lama. Di antara delapan datuk yang terkenal dengan nama delapan dewa, agaknya hanya dua orang kakek ini yang agaknya masih hidup. Dua yang lainnya adalah Inlyong Ninio dan Sian Eng Chudeko, yang seperti kita ketahui telah mati dan kerangka mereka, bersama ilmu-ilmu mereka, secara kebetulan ditemukan oleh Sukiyat dan Huilian di dalam goa yang amat sulit untuk didatangi manusia itu. Empat orang lainnya tidak diketahui kemana perginya, tidak ada pula yang tahu apakah mereka itu masih hidup ataukah sudah mati. Berbeda dengan si Tian Lama yang tidak mau bergabung dengan para lama di Tibet dan malah hidup mengasingkan diri di kaki pegunungan Himalaya, Ciu Sian Sien Kai yang kelihatan sebagai seorang kakek pengemis itu sebetulnya sama sekali bukanlah seorang miskin. Bahkan dia pun tidak hidup menyendiri. Ciu Sian Sien Kai adalah seorang tocu, majikan pulau, yang berkuasa atas Pulau Hiu yang berada di Lautan Pohai, tidak kelihatan dari pantai karena pulau itu kecil saja, akan tetapi orang akan merasa kagum setelah berada di pulau itu karena pulau yang luasnya hanya kurang dari 10 hektare itu ternyata memiliki tanah yang amat subur. Pulau itu dikelilingi oleh batu-batu karang yang menonjol di sana sini sehingga merupakan daerah yang amat berbahaya untuk pelayaran karena perau terancam kandas pada batu karang yang mengintai sedikit di bawah permukaan laut. Bukan hanya batu-batu karang ini yang membuat para pelayan menjauhkan diri dari pulau itu, melainkan juga banyaknya ikan hiu ganas yang berkeliaran di sekeliling pulau itu. Dengan demikian, pulau itu seperti terasing dan ini bahkan menguntungkan para penghuninya karena tak pernah mengalami gangguan dari luar. Chil Siam Sien Kai menjadi majikan pulau itu secara tak sengaja. Di dalam petualangannya, dia mendengar tentang banyaknya bajak laut yang mengganggu kapal-kapal dagang dan perahu-perahu nelayan. Hatinya tergerak dan dengan menggunakan sebuah perahu kecil, seorang diri dia membuat pembersihan, menyerbu setiap perahu bajak. Dengan kepandainya yang hebat, seorang di antara delapan dewa ini menghancurkan banyak perahu bajak laut serta menewaskan banyak pula kepala bajak laut, menangkapi anak buahnya lantas menyeret mereka ke darat untuk diadili. Ketika pada suatu hari dia mengejar-ngejar sebuah perahu bajak yang besar, perahu itu tiba-tiba lenyap. Hal ini membuat dia penasaran dan semalam suntuk dia mencari terus. Akhirnya dia menemukan perahu itu di antara batu-batu karang di pulau terpencil. Dengan nekat dia pun memasuki daerah berbahaya itu lalu berhasil mendarat dengan selamat dan kiranya pulau yang kemudian dinamakan pulau hiu itu merupakan tempat persembunyian dan juga gudang barang-barang bajakan. Dia menyerbu kemudian membasmi para bajak yang melakukan perlawanan dengan gigih hingga akhirnya sisa para bajak itu menakruk. Chiu Sian Sien Kai lalu mengusir anak buah bajak dengan memberi pembagian harta yang terdapat di pulau itu. Namun sebelumnya dia memilih belasan orang yang dianggapnya baik dan ada harapan untuk bertobat, dilihat dari keadaan sikap dan wajahnya, juga dia memilih mereka yang masih muda-muda. Sisa harta simpanan para bajak masih sangat banyak dan Chiu Sian Sien Kai mulai menjadi majikan pulau yang kaya raya. Dia mendirikan sebuah bangunan seperti istana untuknya, dan bangunan-bangunan untuk tempat tinggal bekas anak buah bajak yang kini menjadi anak buahnya. Hiduplah dia sebagai seorang raja kecil di pulau hiu. Benar saja, para bekas bajak itu dapat merubah kehidupan mereka menjadi orang-orang yang taat dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan membajak. Bahkan mereka kemudian berkeluarga sehingga pulau kecil itu kini menjadi ramai dengan keluarga belasan orang itu. Anak buah Chiu Sian Sien Kai menjadi semakin banyak, yaitu anak buah para bekas bajak yang digemblengnya menjadi anak buah yang baik dan cukup pandai ilmu silat. Pulau itu menjadi makin angker dan disegani para nelayan, bahkan kini jarang ada bajak laut yang berani muncul di perairan itu. Nama Chiu Sian Sien Kai masih membuat mereka ketakutan dan merasa lebih aman untuk memilih daerah operasi pada bagian lain, di laut utara atau selatan, akan tetapi tidak berani di sekitar pulau hiu. Kini anak-anak dari para bekas bajak sudah berumur belasan tahun dan mereka semua menjadi anak buah Chiu Sian Sien Kai dengan taat serta penuh disiplin, menganggap kakek pengemis itu sebagai guru, majikan atau ketua yang harus ditaati sepenuhnya. Demikian taatnya para anak buah itu sehingga kalau kakek pengemis itu pergi sampai lama sekalipun, dalam salah satu di antara perantauannya, mereka akan menjaga pulau itu dengan tertib, seperti kalau Sien Kai berada di pulau. Segala keperluan hidup para penghuni pulau sudah terpenuhi. Mereka menanam sayur-sayuran, pohon-pohon buah, dan bila membutuhkan ikan, mereka hanya tinggal berlayar meninggalkan daerah hiu untuk mengail atau menjala, adapun keperluan-keperluan lain dapat mereka peroleh dengan membeli ke daratan. Akan tetapi kepergian Chiu Sian Sien Kai sekali ini agak terlampau lama. Hampir satu tahun kakek itu pergi dan belum kembali, sedangkan para anak buahnya di pulau hiu tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan agaknya kepergian yang lama ini selain merisaukan hati para penghuni pulau hiu juga diketahui oleh pihak lain yang hendak mempergunakan kesempatan itu untuk membalas dendam sambil mencari keuntungan. Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali, nampak ada lima buah perahu besar hitam yang memasuki daerah batu-batu karang itu, didahului oleh sebuah perahu kecil yang didayung oleh seorang lelaki berusia 40 tahun lebih yang bertubuh pendek dan perutnya gendut. Perahu kecil itulah yang menjadi petunjuk jalan, membelok ke kanan-kiri, lantas menyusup antara pagar batu karang dan akhirnya membawa lima buah perahu besar itu mencapai pulau dengan selamat. Dari lima buah perahu besar itu, dengan amat sigapnya berloncatan turun masing-masing 10 orang sehingga jumlah mereka semua menjadi 50 orang. Ada pun orang gendut pendek yang tadi memimpin perahu-perahu itu sudah menyelinap pergi di antara pohon-pohon buah yang ditanam di sepanjang pantai. Sambil menghunus senjata tajam, dengan dipimpin oleh seorang kakek raksasa bermuka hitam, 50 orang itu segera menyerbu ke tengah pulau. Tentu saja gerakan 50 orang ini langsung diketahui oleh penghuni pulau sehingga terdengarlah kentungan dipukul bertalu-talu dan segera para penghuni terlihat berkumpul dengan senjata di tangan. Laki perempuan berkumpul, dan jumlah mereka yang dulunya hanya belasan orang itu kini bersama istri dan anak-anak mereka telah mencapai jumlah kurang lebih 50 orang. Mereka lalu berlari keluar menyambut kedatangan musuh. Tidak perlu lagi diadakan pertanyaan atau percakapan di antara mereka. Para bajak laut yang sengaja datang untuk membalas dendam kepada Chiu Sian Sien Kai sambil merampok harta karun yang banyak terdapat di situ pada saat kakek yang ditakuti itu tidak berada di pulau, di bawah pimpinan kakek raksasa muka hitam sudah menyerbu dan menyerang para penghuni pulau. Maka terjadilah pertempuran yang seru. Kurang lebih 20 orang laki-laki dan wanita muda usia yang terlahir di pulau itu dan pernah menerima gemblengan dasar ilmu silat dari Chiu Sian Sien Kai, melakukan perlawanan dengan gigih dan mereka kini rata-rata amat gesit dan tangguh. Akan tetapi kakek raksasa muka hitam itu lihai sekali. Senjata rantai baja yang panjang di tangannya sulit dilawan sehingga banyak yang telah reboh olehnya. Di samping itu, anak buahnya terdiri dari bajak-bajak laut yang kejam dan perkelahian merupakan pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka itu menang pengalaman dan menang nekat sehingga di pihak penghuni pulau mulai jatuh korban dan keadaan mereka menjadi terdesak. Agaknya para penghuni itu tentu akan reboh atau terbasmi semua kalau saja pada saat itu tidak muncul dua orang yang bukan lain adalah Chiu Sian Sien Kai sendiri dan Hei Hei. Mereka baru saja sampai dan ketika dari jauh kakek itu melihat adanya lima buah perahu besar hitam berlabuh di dekat pulaunya, dia terkejut dan mendayung perahu secepatnya. Peraunya lantas meluncur seperti terbang saja, apalagi di situ ada Hei Hei yang juga membantunya. Dan ketika mereka berlompatan ke daratan pulau, mereka melihat betapa para penghuni pulau sedang bertempur melawan puluhan orang kasar yang dipimpin oleh seorang kakek raksasa muka hitam. Melihat betapa anak buahnya banyak yang telah reboh terluka dan betapa para bajak laut itu mengamuk dengan kejam, terlebih lagi kakek raksasa muka hitam itu, Chiu Sian Sien Kai menjadi marah. Dia tidak mengenal siapa adanya raksasa muka hitam itu namun dapat menduga bahwa dia tentulah seorang kepala bajak laut yang menggunakan kesempatan selagi dia tidak berada di pulau untuk datang membalas dendam dan merampok. Bajak-bajak tidak tahu diri bentak kakek itu dan bersama Hei Hei dia lalu menyerbu ke dalam arna pertempuran. Melihat munculnya Chiu Sian Sien Kai, para penghuni pulau bersorak gembira dan semangat merekat. Tumbuh bagaikan api yang tadinya telah mulai meredup, kini disiram minyak bakar dan berkobar lagi dengan ganas. Hei Hei juga tidak tinggal diam. Tubuh anak laki-laki remaja ini bergerak cepat dan kemanapun tubuhnya bergerak, seorang bajak tentu akan terjungkal reboh, entah terkena tendangannya, pukulannya atau tamparan tangannya yang kecil namun ampuh itu. Kepala bajak yang bertubuh raksasa bermuka hitam itu amat terkejut. Maklum siapa yang muncul, dia pun cepat memapaki Chiu Sian Sien Kai dengan rantai bajanya yang berat dan panjang, yang diayun menyambut dengan sebuah sambaran pada muka kakek bertubuh kurus itu. Akan tetapi kakek itu tidak mengelak, namun menyambut dengan tangannya dan berhasil menangkap ujung rantai. Si raksasa muka hitam terkejut, langsung mengerahkan tenaga pada kedua lengannya yang besar dan kuat untuk menarik rantainya. Akan tetapi rantai itu seperti telah melekat dengan tangan Chiu Sian Sien Kai. Walaupun kakek tua ini kurus dan berdiri seenaknya, sedangkan si raksasa muka hitam memasang kuda-kuda dan menarik sekuat tenaga, tetap saja rantai itu tak dapat terlepas dari pegangan kakek berpakaian pengemis. Hem, siapakah kau yang berani membawa anak buah lalu mengacau ke sini Chiu Sian Sien Kai bertanya, matanya mencorong ditujukan kepada wajah raksasa muka hitam itu. Tadinya raksasa muka hitam itu amat terkejut dan juga gentar, akan tetapi karena merasa bahwa dia tidak akan menang, maka dia pun menjadi nekat. Aku Hek Bin Hai Leong, naga laut muka hitam, hendak membalas dendam atas kekalahan rekanku. Chiu Sian Sien Kai tertawa mengejek, lalu tangan kirinya mengambil Chiu O, guci arak, yang selalu tergantung pada pinggangnya dan minum arak dengan tangan kirinya, langsung dari guci itu. Melihat ini, si muka hitam kembali mengerahkan tenaganya dan menarik dengan sentakan kuat. Akan tetapi, tetap saja rantai itu tidak dapat dirampasnya dan dia merasa amat terkejut. Orang yang sedang mengerahkan Sien Kang, mana mungkin mempertahankan kekuatannya itu selagi minum dan menelan arak. Akan tetapi, meskipun sedang minum, kakek jembel itu tetap saja amat kuat. Menjemukan kau tiba-tiba Chiu Sian Sien Kai menyemburkan arak dari mulutnya. Arak memercik ke muka yang hitam itu dan biarpun si muka hitam sudah siap siaga dan mengerahkan tenaga Sien Kang untuk mengebahkan muka, tak urung dia menjerit, kemudian melepaskan rantai dan mempergunakan kedua tangan untuk mendekat mukanya sendiri. Semburan arak itu dirasakan olehnya seperti ribuan jarum halus yang menusuki mukanya. Chiu Sian Sien Kai melangkah maju dan sekali tangannya menotok, tubuh rakek tinggi besar itu pun terkulai dan lemas tak mampu bergerak pula. Anak buah bajak menjadi panik dan mereka mencoba untuk melarikan diri. Namun mereka telah dikepung oleh para penghuni pulau yang dibantu oleh Hei Hei yang mengamuk bagai seekor harimau kecil yang galak. Chiu Sian Sien Kai juga menyepak ke kanan-kiri dan tak lama kemudian, seluruh bajak dapat direbohkan dan tidak ada yang melawan lagi. Di antara mereka yang tewas, ada banyak yang terluka parah dan sisanya terluka ringan namun mendekam saja di atas tanah, tidak berani berkutik, malah ada pula yang berpura-pura mati. Dengan pandangan matanya, Chiu Sian Sien Kai melihat keadaan anak buahnya. Ada tujuh orang anak buahnya tewas, belasan orang luka-luka. Hal ini membuat dia marah sekali. Kumpulkan mereka semua dan masukkan dalam perahu-perahu mereka perintahnya. Dengan senang hati para penghuni pulau itu melaksanakan perintah ini. Biarpun ada tujuh orang di antara mereka yang tewas dan belasan orang luka-luka, Namun mereka boleh mengucap syukur bahwa guru atau majikan mereka sudah pulang tepat pada waktunya karena kalau tidak, tentu mereka sudah terbasmi habis. Dengan perasaan marah mereka menyeret tubuh-tubuh itu, baik yang telah tak bernyawa, yang luka berat maupun ringan, menuju ke pantai, Tidak peduli akan merintihan mereka yang mengadu-adu karena pada waktu diseret, tentu saja luka-luka mereka menjadi semakin parah. Pada saat itu nampak dua orang anak buah pulau datang sambil menyeret seorang yang bertubuh pendek berperut gendut. Melihat bahwa yang diseret itu adalah salah seorang di antara anak buahnya sendiri, Ciu Sian Sien Kai bertanya heran. Apa artinya ini tanyanya menegur kedua orang anak buah lain yang menyeret kati, si gendut pendek itu. Tocu, dia inilah yang menjadi pengkhianat, menjadi penunjuk jalan sehingga lima perahu bajak itu dapat memasuki daerah kita dan mendarat di pulau. Mendengar laporan ini, Ciu Sian Sien Kai memandang kepada Katie dengan alis berkerut. Teringatlah dia bahwa Katie ini adalah orang yang pernah melakukan pelanggaran, yaitu berusaha untuk memperkosa seorang wanita istri temannya di pulau. Saat itu dia sudah memaafkan Katie karena pada waktu itu Katie sedang mabok keras.